what's up everyone and welcome back to cast a.k.a catatan anak startup setelah lama menghilang dari dunia per youtube-an anak startup kembali hadir dengan satu episode yang super spesial gua akan menghadirkan seorang tamu yang spesial karena dia adalah pemberi dana buat kalian para pelaku startup dia adalah Agung Bezari, venture partner dari East Venture East Venture adalah salah satu visi lokal tertua setahu gua dan mereka juga punya portfolio yang udah sukses menjadi unicorn salah duanya adalah Tokopedia dan Traveloka so insight yang diberikan Agung pasti bakal bermanfaat banget buat kalian selamat menyimak dan semoga sukses setelah ini mendapatkan funding yang kalian butuhkan tapi sebelum itu yuk kita touring dulu Ivi Hive di Sudirman let's go swing, swing, swing selamat menyimak Hai, Devina apa kabar? Hai, selamat datang di Ivi Hive ini Ivi Hive yang di IFC ya gua perlu ngisi buku tamu dulu ga? perlu dong ini mbaknya, selalu ada di depan sip ini mungkin bisa dijelasin dulu kalian boleh iya 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 ini kalo dari depan, kita tuh di setiap VBH itu punya tema yang berbeda-beda kalo yang di sini kebetulan banyaknya nama negara ini yang rekening di kita nah yang seru adalah kalo kalian aku sih kerja dan bisa bermari di game room Banyak kalian yang suka bekerja dengan tanaman-tanaman I feel fresh banget kalo di sini ini bagian gue paling suka nih kalo ngantuk betul negara ini ini adalah sleeping room nah ini area lounge kita jadi kalo misalnya kursi kerja juga bisa duduk-duduk di sini atau mahir ini adalah ruang tofon calling area beauty area wah ini gua suka nih kalo ada kursi pijet ini ada relaxation room jadi ada zen room relaxation room, biasanya kalo di situ biasanya sambil kerja juga biasa take 2 hi nah ini fasilitas terbaru VBH yaitu content creative space salah nah ini kalo misalnya lagi dipakai wah ini biasanya on airnya kita nyalain terus sekarang kita masuk ke daerah working space nya lagi disini masih banyak juga beberapa ruangan private room tapi disini buat working space nya lagi dan disini balik lagi kita ke pantry kan tadi udah gue sebutin kalo disini kita free flow, beverage, and coffee kita coffee provide by otten otten coffee otten coffee free flow ya? free flow dong oh dan kita kembali dan kita kembali lagi ke zona rifle blue zone untuk yang mau menjadi members berapa ratenya? untuk yang mau jadi members disini untuk flexi dash nya 50 ribu saja nah untuk pendaftarannya kalian bisa langsung dateng ke sini tapi lebih baik kalian buka www.tvhive.co dan book langsung dari sana karena takutnya kalo kalian langsung dateng ke sini lagi penuh gituu so here we are sama Bapak Agung Bezari SVP dari East Venture thanks for coming bro thank you man, thank you man orang sering ngomongin sekarang lu cari dana dari VC aja sebenernya duitnya VC itu dari mana bro? VC itu sebenernya beda-beda kalo misalnya dari bank, dari perusahaan besar biasanya mereka ada agenda nya sendiri mereka duitnya dari satu tempat sementara kalo dari konglomerasi mungkin mereka punya konglomerasi kan punya banyak bisnis unit nah itu mereka dari satu tempat kayak Sinarmas gitu ya kayak Sinarmas Ventura Ventura Lipo itu kalo misalnya kita independen berarti kita juga kita punya namanya LP Limited Partners nah LP ini adalah orang yang jadi sebenernya kalo misalnya lu fundraising setelah fundraising ke VC VC juga fundraising VC itu juga perlu fundraising perlu perlu, jadi VC itu fundraising muter-muter ke orang yang punya duit berlebih dan mau masukin ke high risk investment yaudah itu kita pegang kita bikin namanya fun gitu jadi kalo misalnya lu ketemu VC kan pasti dibilang oh fun lu berapa banyak fun lu dimana fokus fun nya dimana berapa gede sih size funding venture itu benernya kita mulainya biasanya kayak 100 ribu 100 ribu dolar sampai up to bisa 400 lah 400 ribu oke tapi ya ya around that area lah jadi kayak emang kita invest nya di yang level-level company yang kayak kayak dulu lu lah gitu misalnya jalan 6 bulan lu udah punya udah validated market nya udah jelas ada keliatan traction nya gitu nah itu itu sweet spot kita gitu jadi kalo misalnya just an idea gitu kita mungkin agak belum terlalu kesitu biasanya pengen liat oh udah seberapa sih validated nya model nya udah jalan belum produk nya udah udah diliat sama masyarakat udah ada MVP belum oke nah kayak gitu nah ini nice nih sebenernya pertanyaan yang paling sering gua dapet juga gimana sih prosesnya dari mulai ketemu visi oke sampai akhirnya bisa dapet investment nya itu tadi lu bilang kan lu satu kalo baru ide doang biasanya jarang banget ya atau bahkan gak ada iya jarang sih ada tapi lebih jarang jadi paling gak ketika lu ketemu nih sama seorang entrepreneur startup entrepreneur dia mesti udah punya produk yang baiknya udah punya produk yang udah jalan ya yes ada some validation berarti ada kayak semacam user yang mungkin dia bayar atau user yang sticky gitu kan nah terus oke lu kan berdua ngobrol nih apa yang terjadi terus selanjutnya jadi kalo kita biasanya prosesnya ya ya awal-awal kita ngobrol lah kita denger biasanya kayak mereka misalnya kalo misalnya gua ketemu di event atau ada misalnya lu itu temen gua yang eh nih temen gua udah lagi lagi mau resit nih gitu misalnya gua nanyain oh boleh dong kirimin pitch deck nya dulu ke gua biar gua review dulu kenapa? soalnya eh tahun lalu aja kita dapet pitch deck tuh seribu seribu pitch deck hampir lah Indonesia lah Indonesia dan Southeast Asia tapi 80% Indonesia lah 70% Indonesia jadi gak mungkin setiap hari gua ketemuin semuanya kan dan sebenernya kayak kita punya beberapa policy soal kayak kita gak mau invest di yang conflicting sama yang portfolio gitu jadi kalo gak ada Tokopedia lu gak mungkin invest di Shopee iya nah itu biasanya kalo misalnya oke gak conflicting terus menarik posisinya udah lumayan bagus pitch deck nya bagus kita biasanya ajak ketemuan tuh ngobrol pertama kayak gue pengen tau lah kayak ngopi ngopi atau kayak makan siang gitu kita kan tau aja diteraktir gak makan siang sama Yvi? tergantung hahaha kita biasanya punya banyak pertanyaan tuh kayak wah lu gimana nih business model nya customer lu kayak gimana arketype nya terus mereka tuh basket size nya gimana retention nya gimana kayak deep down lah lebih dalam lah sebenernya kita juga pengen tau soal si founder nya sih men karena kalo lu liat pitch deck doang ya lu gak bisa tau personality nya meanwhile menurut kita paling penting banget tuh founder nya nomor satu orang kayak gimana yang lu langsung ada red flag oh oh satu ngibul kayak oh kita kita udah sampe sini nih padahal kayak pas gue cek gitu misalnya ke traffic kita 100 juta gitu terus gue cek mana ada nih hahaha ya gitu gitu lah pokoknya ya jujur aja nomor satu jujur yang kedua itu yang red flag adalah ketika lu apa lagi ya lu gak punya alesan dari apa yang lu lakuin hmm jadi setiap hal yang why nya gitu ya jadi pasti visi tuh nanya kenapa lu ngakuin ini kenapa lu lakuin itu gitu kalo misalnya based on assumption aja kayak oh menurut gue soalnya ini tuh bakal gede banget gitu terus kayak kenapa gitu alesannya apa bro gitu lu udah pernah nanya customer belum? lu udah pernah belum jalan ke pinggir-jalan pak mau beli barang pinggir ini enggak gitu enggak enggak pernah sih tapi gue yakin ini kayak oke itu red flag buat kita juga gue ngeliatnya sih dari personality jadi ini orang bener-bener orang yang kita bisa kerja bareng atau enggak kalo misalnya kita udah kita invest kan kita business partner ya jadi mau gak mau juga kita harus iya kita harus punya trust gitu terus selanjutnya kalo udah ketemu sekali kan itu pertama kali ketemu tuh iya nah terus abis itu basic deal sourcing team gitu kita bikin kayak investment memo namanya jadi kayak analisisan harus ada catatannya ya memo dokumentasi-dokumentasi gitu jadi kalo kita mau invest kita punya alasan dulu nih kenapa kita mau invest biasanya kita di situ dig down lagi kayak misalnya bener gak nih orang bilang marketnya gede marketnya apa sih misalnya market charity terus gimana besar sih di indonesia gue bilangnya ah lu cek lagi oh bener gak nih data di BPS data di mana data di world bank apa terus abis itu setelah udah jadi investment memo biasanya kita punya kayak internal meeting gitu jadi biasanya siapa aja yang hadir di meeting itu hampir semuanya sih jadi kayak partner gue kayak semuanya lah jadi sebenernya isventures kan gak terlalu punya hirarki sih jadi kayak kayak partner dan kita-kita yaudah kita ngobrol rame-rame aja terus kayak kita bahas ini bagus gak ini gimana apa kenapa lu merasa ini bagus jadi lu yang abis ketemu gue misalnya terus lu akan sharing ke partner ya partner dan team jadi kayak oh gue kemarin ketemu sama kita bisa nih bro bagus banget gini terus gua suka gini 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 terus gua buka nih reportnya gua udah udah kirim kan kalo semua lu udah baca gini 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 terus kayak oh gue gak suka tuh ceriti-ceriti apa blablabla ada yang bilang kayak gitu ke kantor misalnya iya 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 jadi kita obrolin lah sampai akhirnya kalo misalnya kita coba deh atau gak kok oh ini rasenya kegedean sih untuk dengan traction gini gitu blablabla jadi in the end kita pasti punya decision abis itu gua bakal email lagi eh either kalo gak sorry kayaknya kurang cocok sama kita atau yang kedua adalah oke kita mau ketemuin lu lagi sekali lagi untuk negotiation level nah abis itu kalo misalnya kita udah oke kita bentar biasanya ketemu udah sama antara ya pokoknya associate sama partner pasti ketemunya ada dua atau tiga orang yang ketemu nah disitu adalah ngomongin negotiations biasanya nah itu kan ada istilah biasa dikasih term sheet itu disitu ya itu dikasih term sheet disitu biasanya kayak oke lu gimana oke kalo gitu lu raise gini gimana kalo misalnya lu turunin dikit valuationsnya atau blablabla itu kesepakatan garis besarnya lah iya kalo udah oke kita check hand kita kirim term sheet oke gua udah sepakat nih lu masuk misalnya ngasih 300 ribu dollar buat 10% dari equity atau loka pemilikan di startup gitu kan pas kita ada shake hand lu kirim dengan berbagai-bagai methodsnya lah mau pake trench lah atau blablabla terus kayak mau ada co-invest atau gimana nah itu disitu terus di term sheet ada penjelasannya semuanya gimana caranya biasanya kita juga kan kita sering nge-lead ya kalo disit jadi kita akan keluarin nge-lead tuh karena yang invest tuh gak cuma sendirian ya bareng-bareng sama venture lah ya jadi yaudah kita kirim term sheet mereka udah sign habis itu udah legal process itu yang paling lama nah itu berapa lama legal processnya itu tergantung kesiapan company lo men oke kadang-kadang kita ada invest company yang belum punya PT jadi harus bikin PT lu harus bikin PT dulu kadang-kadang kita ada invest company yang foundernya masih di US jadi harus pulang dulu bikin PT ya blablabla selesain PT nya ya lu tau sendiri lah PT kadang-kadang 2 bulan 2-3 bulan iya tapi balik lagi bahwa term sheet ini sebenernya belum secara legal ngebinding belum belum term sheet tuh adalah apa ya kayak supaya tertulis lah tertulis lah dari pembicaraan kita iya untuk understanding lah oke gini 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 nah jadi sebenernya belum aman abis term sheet belum karena bisa jadi sesuatu iya alright so tadi balik lagi setelah term sheet itu berarti legal process yang it can take around 3 months iya 2-3 bulan tergantung kesiapan lo abis itu baru nih investment agreement nya ya yes kalau udah itu lu udah all the legal parts lah lu ntar ada ada SHA apa blablabla yang gue kasih lah yang gue kasih lah terus tebel-tebel itu lu baca lah tuh 2 hari kalau misalnya lu datangin temen lu yang lawyer minta jelasin ini yang penting sih kadang-kadang lu kayak aduh males banget baca-baca legal documents but iya make sure aja sebenernya kita on the same page lama jadi karena karena lu gak boleh pikirin kayak kayak visi itu gimana-gimana startup founder gimana kita tuh business partner kita bareng nah untuk dan proses investment ini adalah proses dimana kita tuh ngesamain vision nya dulu kita bareng-bareng kita jalan kayak gini ya raturannya gitu jadi gak ada masalah gitu and that's it ya meskipun memang ada bad apples ya mungkin pihak-pihak yang berinvestment nya agak merugikan startup nya tapi general vcs are your partner yes you have to trust them on the same level dan ketika lu menerima investment dari misalnya agung dan east lu juga harus percaya bahwa oh ini emang mitra yang tepat buat satak gua kayak gitu setelah legal-legal beres kapan duitnya masuk ke bank gitu ya bro biasanya kalo udah beres semuanya langsung langsung transfer lu bisa ngasih cash check atau transfer aja ke banknya nah itu tergantung preference tergantung preference tergantung preference tergantung preference biasanya sih ya transfer sih transfer ya jadi udah gak jaman masih poker gitu ya transfer sih kan nah dan itu tergantung kan ada juga kayak visi yang kasihnya trench kan bertahap ya bertahap jadi kayak oh lu kalo udah hit KPI ini yang udah disambilin yang udah disambilin tergantung lagi beda-beda lah tergantung visinya oke jadi abis itu lu udah dapet duit udah tenang arti bisa tidur besok kerja lagi gak tenang sih oke bagian terakhirnya tentang eh apa namanya preference nya Evie sendiri sih oh oke oke preference kita sebenernya kalo dalam kita lo ditanya kayak lo industri nya apa sih e-commerce kek kita sebenernya gak ada sih kayak yang penting tech gitu jadi kayak yang penting tech startup jadi kita invest kalo misalnya lu liat di portfolio kita lu bisa liat kayak yang ada agriculture tech education tapi keyword kayak tech ya iya pasti lah kalo misalnya apa yang kita suka sih sebenernya semua yang justru kita balikin lagi ke founders nya kayak kita cobalah beri kita kejutan sesuatu yang kayak tiba-tiba keren gitu traction nya bagus itu kayak lebih menarik sih daripada gue juga kalo misalnya sering kali ditanyain kayak lu lagi appetite lo apa sih Evie appetite nya apa sih ya kita bisa apa aja tergantung yang lagi ibaratnya selera makannya apa aja mau asal tech asal tech fast growing dan keren tech fast growing dan keren ini agak subjektif misalnya lu ya lu kagetin gue misalnya kayak gue tiba-tiba bikin blockchain buat TKI gitu kayak kayak ternyata marketnya gede gue bisa jalan dan udah ada traction nya dua bulan belakangan terus kayak gue punya seribu user gitu-gitu kayak wah hebat juga nih orang nah nah yang gitu-gitu yang sebenernya kita cari sih unpredictable something unpredictable ya surprise you lah iya kalau misalnya lu balik lagi ke gue dengan kayak another e-commerce yang sama gitu yang sama yang udah saturated marketnya juga kita gak terlalu bukan lebih skeptis lah gitu ya walaupun kalau misalnya lu bisa dapat traction yang oke banget lebih-lebih dari yang lain sih ya ya would be interesting oke Gung so I think my final comment adalah satu pesan lu buat anak-anak startup khususnya di seed stage yang mau funding dan yang kedua how to best reach you and each venture oke oke sebenernya sarannya adalah know your customer better lah ya oke itu yang paling penting dan kayak reach traction lu jangan terlalu pikir-pikirin kayak fundraising susahnya gimana blablabla tapi ya lu kalau asal lu bener-bener bisa create traction dan kayak business growth yang bagus pasti semua orang bisa ngejar-ngejar lu nah yang kedua adalah pemancara rich gue sebenernya gampang sih di East Ventures kita lu bisa kapan aja email kita ke info at east.vc kirip pitch ke situ ya dan pasti ada yang bales kita selalu berusaha untuk bales lah ya oke walaupun kayak took us mungkin 2-3 hari lah ya 2-3 hari disitu atau lu bisa juga reach out ke let's say orang-orang yang kenal kita let's say portfolio kita founder-founder portfolio kita atau temen-temen kita kayak fikrah terus kayak lu bisa dateng lu bisa kayak kerja di coworking space di eevehive karena di eevehive karena lu misalnya kayak di eevehive juga disini gak cuma ada East Ventures doang visinya oh ada yang lain so more reasons to come to eevehive kita ada di 5 atau 6 visi lokal dan lokal dan lokal dan lokal dan lokal lokal yang diseputin oke sip we're out of time thank you so much agung beza thank you bro surprise lalu buat eeveh sip sama-sama thank you and see you next time Terima kasih telah menonton!